Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menginput transaksi pada soal PT.JayaTama untuk dokumen nomor 1 ini menggunakan aplikasi JF Akutansi ini dia aplikasinya sudah terbuka disini transaksinya adalah tanggal di dokumen 01 ini adalah transaksi tanggal 1 Desember 2021 dimana ini bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 dimana totalnya adalah 31.250.000 nah sebelum kita meng-input kita pastikan dulu kita akan gunakan akun apa karena gaji karyawan bulan November manakah akun yang kita akan gunakan adalah Accurate Spend yang angka ini dia ya oke kita sudah tahu akun yang akan kita gunakan adalah Accurate Spend di dalam JF Akutansi ini untuk transaksi bukti kas keluar untuk pembayaran gaji kita akan menggunakan menu namanya menu kas di sini karena bukti kas keluar maka kas keluar seperti ini tampilannya lalu kita klik buat baru ya ini mengisi data baru seperti ini kita lihat soalnya tanggalnya kita isi terlebih dahulu ya ini tanggalnya adalah tanggal di soalnya adalah tanggal 1 Desember jadi kita buat di sini tanggal 1 Desember nanti ini kita geser ke sini tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2021 nah dibayar kepada kepada siapa kepada karyawan ini dia ya ini dia karyawan catatannya adalah ini memo-nya ini adalah pembayaran gaji bulan November 2021 oke di sini ada 2 pilihan cara meng-input transaksinya boleh menggunakan versi simple ya seperti ini kalau simple ini debit kredit seperti ini tinggal dibuat atau menu versi advance ya kita mau menggunakan versi yang simple-nya dulu pada video kali ini ya untuk pengeluaran kasnya nah seperti ini ini kita bisa buat ini kan kas keluar ya oke kas yang kita gunakan apa ini mau kreditnya ini akunnya apa ini dia menggunakan akun cash in bank ya oke angkanya berapa ini dia kita ketik 31 1.250.000 oke debitnya nah ini sudah ada akunnya kalau mau debit dulu diketik ini sudah ada ya di sini kredit ini debit kita tinggal pilih akunnya akunnya yang akan kita digunakan di debit ini atas pengeluaran pembayaran debitnya apa akunnya ini dia kita akan menggunakan akun Accurate Spend seperti biasa inputnya lalu klik angkanya dulu kita buat angkanya berapa 31.250.000 lalu kita klik masukkan list ya seperti ini jadi sudah terisi debit dan kreditnya nah ini dia ini debit ini kreditnya jadi kalau kredit berarti akun kreditnya apa kita menggunakan cash in bank dibuat cash in bank oke biasanya catatan ini ini pilihan untuk misalnya kadang kalau menggunakan cek itu ada tanggal ceknya nah di sini dibuatnya ini tanggal transaksinya di sini untuk nomor bukti ini otomatis muncul nantinya ya kemudian kredit akunnya adalah cash in bank debitnya tadi kita menggunakan akun Accurate Spend ini kalau satu bagaimana kalau akun debitnya lebih dari satu tinggal diketik aja di sini akunnya apalagi seperti itu baru masukkan list dia akan muncul di bawahnya kalau udah kita klik simpan ya jurnalnya berarti debitnya adalah Accurate Spend kreditnya adalah cash in bank kalau udah kita simpan nih apakah anda ingin mencetak kalau mau mencetak tinggal ya nah seperti ini tampilannya ini dia tampilannya ya ya kalau mau mencetak nah oke udah kita simpan ini dia data yang udah kita simpan jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain gak perlu kita cetak juga yang penting kita sudah input ya ini transaksi yang tadi kita buat untuk transaksi pembayaran gaji karyawan bulan November debitnya adalah Accurate Spend dan kreditnya adalah cash in bank demikian video kita kali ini meng-input bukti cash keluar pada soal PT Jaya Tama menggunakan aplikasi JF Akutansi terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi di video berikutnya di video berikutnya terima kasih